Kini telah hadir event potting Jupiter, and so kembali lagi bersama gue Vicky Skandar, jadi di video kali ini, gue akan mempraktekan bagaimana cara berpartisipasi dalam event pot Jupiter. Dan ini merupakan event potting terakhir di quarter ketiga, dan juga potting yang paling penting dari total token Jupiter yang tidak diklaim dalam event iDrop Jupiter, dan totalnya mencapai 215 jutaan token Jupiter. Jadi ini merupakan opportunity apabila kalian ingin menutilisasikan token Jupiter yang nganggur. And so, kira-kira bagaimana tata cara dalam berpartisipasi event pot Jupiter? Silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Oke disini, gue akan mentutorialkan menggunakan handphone, karena tujuannya agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti event potting Jupiter. Dan dalam event potting Jupiter memiliki dua syarat. Pertama, kalian wajib memiliki token Jupiter di dalam wallet. Dan seandainya kalian belum memiliki token Jupiter, kalian bisa melakukan pembelian di bursa apapun. Kemudian, kalian kirimkan ke dalam wallet yang kalian gunakan. Dan kalian bisa menggunakan wallet Solana seperti Phantom, Soulflare, ataupun Backpack. Kemudian untuk syarat yang kedua, kalian wajib men-stakingkan token Jupiter di dalam platform resmi Jupiter. Dan untuk minimum stake-nya adalah 7 token Jupiter. Dan stake Jupiter merupakan syarat utama agar kalian mendapatkan potting power. Semakin banyak token yang kalian kunci, ataupun yang kalian stakingkan, maka semakin bagus. Karena itu merupakan parameter dalam event iDrop. Oke disini, gue menggunakan wallet Phantom. Dan ini merupakan wallet demo yang gue khususkan untuk tutorial event iDrop. Dan disini, gue anggap kalian sudah menggunakan wallet Solana dan juga memiliki token Jupiter di dalam wallet. Berikutnya, silahkan kalian klik fitur browser. Kemudian kita pilih Jupiter. Dan setelah kalian berhasil, dibawa masuk ke dalam platform resminya Jupiter. Langkah berikutnya, silahkan kalian connect wallet. Dan disini, gue sudah mengoneksikan dengan wallet yang gue gunakan. Dan kalian juga bisa melakukan pembelian token Jupiter di dalam platform resmi Jupiter. Dan itu pun seandainya kalian belum memiliki token Jupiter di dalam wallet. Dan berhubung disini, gue anggap kalian sudah memiliki token Jupiter di dalam wallet. Jadi langkah berikutnya yang harus kita lakukan, kalian klik bagian more. Nah jadi di halaman more ataupun lainnya, tersedia beberapa fitur. Pertama ada station, governance, research, bridge, welcome to Solana, LFG Launchpad, dan lain sebagainya. Berhubung disini, kita akan mengikuti dalam event potting Jupiter. Jadi kalian klik fitur governance. Nah jadi di halaman fitur governance ini, kalian bisa mengoneksikan terlebih dahulu dengan wallet kalian. Dan sejauh ini, ternyata total token Jupiter yang dikunci ataupun di-stakingkan mencapai 376,1 jutaan token Jupiter. Kemudian kita scroll down. Nah jadi disini, ini merupakan salah satu halaman untuk kalian mengunci ataupun men-stakingkan token Jupiter kalian apabila kalian belum men-stakingkan token Jupiter. Jadi silahkan kalian stakingkan terlebih dahulu untuk token Jupiter agar kalian bisa mendapatkan potting power. Dan sekali lagi, untuk minimum staking token Jupiter adalah 7 token Jupiter. Karena itu merupakan syarat wajib apabila kalian ingin mengikuti dalam event potting Jupiter. Terkecuali, kalian tidak ingin mengikuti event potting Jupiter, tentunya kalian bisa men-stakingkan dalam jumlah berapapun. Nah jadi silahkan kalian masukkan jumlah ataupun amount, kemudian kalian confirm wallet. Dan salah satu poin penting yang perlu kalian ketahui, jika kalian men-stakingkan token Jupiter, Kemudian kalian memiliki rencana untuk melepas ataupun men-unstake token Jupiter. Jadi untuk masa unstaking ataupun melepaskan token Jupiter yang sebelumnya kalian kunci, itu memakan waktu sampai 30 hari ke depan. Jadi pada saat kalian melakukan unstake, token Jupiter tidak akan langsung masuk ke dalam wallet kalian. Karena kalian harus menunggu dalam 30 hari ke depan. Dan setelah kalian berhasil men-stakingkan ataupun mengunci token Jupiter kalian, berikutnya silahkan kalian scroll down. Kemudian kalian pilih salah satu proposal yang paling atas. Jadi kita pilih access Jupoari. Kemudian kita scroll. Nah jadi dalam event potting Jupiter, terdapat 3 pilihan. Pertama, return to community multisign. Yang kedua, fun ASR for 1 years. Dan yang terakhir, burn the token. Nah jadi kalian bisa memilih salah satu dari 3 pilihan tersebut. Apakah kalian ingin mengembalikan token ke komunitas multisign? Atau kalian ingin mendanai Active Staking Rewards selama 1 tahun ke depan? Atau mungkin kalian juga akan memilih untuk pembakaran dari total 215 jutaan token yang sebelumnya tidak diklaim. Tetapi gue akan pilih nomor 2, yang dimana itu merupakan fun ASR for 1 years. Jadi dengan gue memilih untuk melanjutkan hadiah Active Staking Rewards selama 1 tahun ke depan. Karena menurut gue, itu merupakan cara yang bagus untuk menjaga komunitas tetap aktif. Karena tanpa itu, mungkin ada sedikit penurunan dalam keaktifan komunitas. Jadi itu merupakan salah satu alasan ataupun opini dengan gue memilih untuk melanjutkan hadiah Active Staking Rewards selama 1 tahun ke depan. Setelah kalian menentukan kira-kira nomor berapa yang akan kalian pilih, kalian tinggal klik bagian Food. Kemudian silahkan kalian confirm for Wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk memberikan suara dan memilih nomor kedua. Dan per video ini dibuat, event voting Jupiter akan segera berakhir dalam 6 jam 20 menit ke depan. Jadi jangan sia-siakan waktu yang tersisa apabila kalian ingin mendapatkan bagian dari total token Jupiter yang tidak diklaim dalam event iDrop Jupuari. Oke, mungkin itu saja tutorial yang bisa gue sampaikan dalam mengikuti event voting Jupiter. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you. I'm Vicky, back to you. selamat menikmati